Havier Roca pastikan kepergian Adam Alis dari Arema Pelatih Havier Roca pastikan kepergian Adam Alis dari Arema di Bursa Transfer Pemain Paru musim Liga 1 2022-2023. Per hari ini, Rabu, 25 Januari 2023, Gelandang asal Jakarta itu bukan lagi menjadi bagian skuad Singo Edan. Adam didatangkan ke Arema dari Bayangkara FC bersama Evan Dimas di awal musim ini. Pemain berusia 29 tahun itu pun selalu menjadi pilihan di 18 laga yang sudah dilakoni Arema, baik di era Roca maupun pelatih sebelumnya Eduardo Almeida. Sebelumnya, Adam memang santer digosipkan bakal meninggalkan Arema di putaran kedua ini. Dari kabar yang beredar, pemilik jersi bernomor punggung 18 itu sudah tak mengikuti sesi latihan Arema sejak Selasa, 24 Januari 2023. Ya, Adam Alis sudah tidak ada sama kita lagi, dia sudah pergi ke tim lain, terhitung mulai hari ini, kata Roca. Kepergian Adam Alis dari Arema sempat diisyaratkan sang istri. Isyarat hengkangnya Adam Alis dari Arema justru ditunjukkan sang istri, Fajrin Liana. Isyarat itu disampaikannya melalui unggahan Instastory. Selasa 24 Januari 2023, Fajrin mengunggah foto sebuah jembatan. Ada tulisan, thank you and goodbye ngalang, yang berarti terima kasih dan sampai jumpa malam. Gosip di media sosial menyebut Adam Alis bakal hengkang ke Borneo FC. Bahkan kabar ini santer terdengar di media-media lokal Samarinda. Terima kasih telah menonton!